Karena tadi kalau saya katakan endorsement dari Pak Jokowi, ada yang sebagian pihak menilai ini merugikan Pak Prabowo karena secara figur Pak Prabowo sudah kuat tapi justru karena kehadiran Gibran di sana yang kemudian menjadi celah untuk orang menyerang Pak Prabowo. Anda melihat itu nggak? Coba kalau Pak Ganjar mau jadi wakil Pak Prabowo, kan nggak ada Gibran. Kan itu masalahnya kan? Itu yang saya bilang ya, politik ini menjadi kompleks karena kita berada dalam satu sistem yang fragile gitu, nggak ada konsistensi dalam mekanismenya gitu. Kalau kemarin itu Mbak Buan atau Pak Ganjar mau jadi wakil Pak Prabowo, selesai cerita ini dan nggak akan ada isu dinasti dan sebagainya. Kami sendiri di koalisi tahu betul bahwa munculnya Gibran itu bukan desain awal. Munculnya Gibran adalah karena kegagalan koalisi dengan PDIP, lalu di koalisi tidak disepakati Pak Erick, tidak disepakati Erlangga, Pak Yusriel, Bu Khofiva itu bertengkar kita rapat. Tiap hari sampai Pak Prabowo bilang, kalau gitu sebut nama deh, nanti saya lihat bagaimana sebenarnya teman-teman. Tulis tuh, saya tahu betul di rapatnya, tulis kasih, semua aklamasi Gibran. Jadi Gibran itu penyelamat koalisi juga. Gitu loh, jadi bukan kemudian belakangan dibilang dinasti karena ada urusannya lagi, Pak Anwar Usman kawin sama adiknya Pak Jokowi, Pak Anwar kan kawin sama adiknya Pak Jokowi kan sebelum ada cerita ini semua. Dan dia jadi ketua MK juga bukan karena Pak Jokowi kan. Jadi kalau dibilang Gibran itu didesain sejak awal untuk menampingi Pramungan? Enggak, enggak begitu. Tapi itu situasi yang akhirnya terjadi. Makanya waktu si Almas itu menggugat begitu, memang itu natural. Karena enggak ada transaksi keuangan apapun dengan Mas Gibran dan dengan TKN, enggak ada. Itu memang natural, ada orang melakukan gugatan, ada anak muda yang mengajukan tambahan gugatan, ya terjadilah. Jadi kita ini akhirnya kan di musim pemilu ini terpaksa sakwa sangka ini kita perbanyak. Dan menurut saya itu yang membuat juga pemilu ini jadi enggak terlalu sehat begitu ya. Tapi ya tetap aja itu enggak bisa dihindari. Dan apapun akhirnya yang untung sekali lagi ya, akhirnya yang untung adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena dia seperti dikeroyok, dia dianggap salah terus padahal yang dia lakukan itu ya. Satu yang natural aja.